Komito Olahraga Nasional Indonesia Jawa Barat akan mengganti perlengkapan sarana dan prasarana latihan atlet hoki indoor Jawa Barat Hal itu merupakan wujud apresiasi koni Jawa Barat kepada atlet hoki indoor Jawa Barat Atas prestasinya pada ajang SEA Games 2023 di Kamboja Atlet hoki indoor Jawa Barat berhasil memperkuat skuid timnas hoki indoor Indonesia yang meraih medali emas Sebagai wujud apresiasi kami, koni Jawa Barat tadi ada keluhan mengenai alat dan perlengkapan pertandingan dan latihan hoki indoor yang masih kurang baik Untuk itu kami akan menggantinya agar atlet hoki indoor Jawa Barat dapat terus berprestasi Ungkap Ketua Umum koni Jawa Barat Muhammad Budiana di Kota Bandung selasa 9 Mei 2023 Budiana menegaskan atlet hoki indoor Jawa Barat berhasil menorehkan prestasinya pada SEA Games 2023 ini Jumlah atlet hoki indoor Jawa Barat yang memperkuat timnas ada 6 orang Budi juga mengatakan bahkan kapten tim juga berasal dari atlet Jawa Barat Ini menjadi bukti bahwa pembinaan FHI Jawa Barat sangat luar biasa Ketua Umum Federasi Hoki Indonesia Jawa Barat, Sahrir menyambut baik perhatian koni Jawa Barat itu Yang mengungkapkan dengan capaian prestasi ini, pihaknya akan terus melakukan pembinaan atlet hoki indoor Jawa Barat untuk event besar lainnya Baik event di tingkat nasional maupun internasional Kami bertekad untuk mencapai target perolehan medali emas, baik pada PON maupun pada SEA Games dan Asia Cup Kita akan terus godok atlet hoki Jawa Barat ini Ungkap Sahrir Terkait peralatan hoki, Sahrir menambahkan memang para atlet ini sudah memiliki peralatan hoki Akan tetapi pihaknya memiliki keinginan agar dalam menyambut PON dan event lainnya Atlet hoki indoor Jawa Barat sudah memiliki sarana dan prasarana yang lumpuni Kita memang punya keinginan kedepannya bisa memiliki sarana dan prasarana hoki indoor yang mencukupi Terutama soal sarana dan prasarana lapangan hoki indoor yang saat ini masih kurang ECEP Harban Rakyat Jawa Barat